Assalamualaikum, sebelum kita lanjut ke video ini, buat sporter-sporter Indonesia yang ada di Kuala Lumpur, mari kita bersama-sama mendukung PSM Makassar di final AFKAP Zona ASEAN 2022. Ewako PSM Makassar Kuala Lumpur, Bojan Hodak Sesumbar Kuala Lumpur FC bakal mengalahkan PSM Makassar di final AFKAP 2022 Zona Asia Tenggara. Dia menyebut pasukannya lebih diunggulkan untuk menang. Kuala Lumpur FC akan melawan PSM di Stadion KLFA, Kuala Lumpur, Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2022. Partai itu akan menentukan siapa yang akan mewakili Asia Tenggara di babak selanjutnya. Bahkan pemenang akan langsung melaju ke final Interzona. Ini karena klub ATK Mohun Bagan didiskualifikasi akibat dibekukannya sepak bola India oleh FIFA. Sebagai satu-satunya wakil Indonesia, PSM diharapkan bisa kembali meraih kemenangan. Tapi, Bojan menilai klub Liga 1 itu tidak punya peluang bertahan. Bojan melancarkan perang psikologis kepada PSM. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Kuala Lumpur FC lebih diunggulkan untuk menang karena menjadi tuan rumah. Peluang, bukan 50 banding 50, tetapi 51 banding 49. Karena kami bermain di kandang. Kami berharap bisa bermain di stadion yang penuh diisi supporter, kata Bojan dilansir semuanya bola. Ada lebih banyak supporter PSM di babak penyisihan grup sebelumnya. Jadi kita berharap aksi terakhir ini, kita bisa mendapat dukungan yang lebih baik, tambahnya. Kuala Lumpur FC sempat bersuap PSM di babak penyisihan grup. Pada laga yang berlangsung di di stadion KLFA pada tanggal 24 Juni tahun 2022, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Bojan optimistis kali ini timnya bisa menjinakkan Juku Eja. Hanya saja, kenyataannya bukan tidak mungkin berbeda karena PSM dalam tren positif. PSM masih belum terkalahkan dari 5 laga awal Liga 1 2022 per 2023. Armada Bernardo Tavares saat ini ada di urutan 4 klasemen sementara dengan 13 poin, hasil 4 menang dan 1 imbang. Terima kasih saya ucapkan buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin. Sampai ketemu di video yang terbaru dari AR Sport. Salam olahraga.